Intro Peringatan hari pahlawan tingkat kota Sibolga berlangsung hikmat Wali kota Sibolga HM Sarfuh Tauruk bertindak selaku inspektor upacara Upacara hari pahlawan tahun 2019 bertemakan aku pahlawan masa kini ini Dilaksanakan di alun-alun kebudayaan Simarimara Sibolga pada minggu 10 November 2019 lalu Selain forkopimda dan pimpinan OPD serta pejabat dinas instansi lainnya Pada barisan upacara juga hadir unsur TNI dan Polri, ASN, Polisi Satuan Pamong Praja, Mahasiswa, dan ratusan anggota Bramuka Peringatan hari pahlawan ini diawali dengan pengibaran sang merah pahlawan Yang putih oleh anggota paski beraka kota Sibolga serta menghininkan cipta selama satu menit Untuk mengenang detik-detik peristiwa heroik di Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 lalu Wali kota Sibolga, ASN, FU Tauruk pada kesempatan ini mengatakan Peristiwa 10 November 1945 yang ditetapkan pemerintah sebagai hari pahlawan Merupakan bukti sejarah kuatnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Kemerdekaan yang dinikmati saat ini diraih dengan tetes darah dan keringat para pahlawan Untuk itu lanjut sarfi, semangat perjuangan itu harus terus ditumbuh kembangkan ke dalam hati sanubah regenerasi penerus bangsa Indonesia Untuk memajukan Indonesia di era milenia saat ini dibutuhkan pahlawan-pahlawan baru yang mewarisi sifat kepahlawanan yang sesungguhnya Pahlawan masa kini harus didorong lahir ke permukaan mengisi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Setiap hari pahlawan menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia Dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Seperti menolong sesama yang terkena musimah Tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum Tidak menyebarkan berita huat Tidak melakukan perbuatan anarkis Atau merugikan orang lain dan sebagainya Jika dahulu Semangat kepahlawan ditunjukkan melalui pengorbanan yang tinggi Dengan tenaga, harta, bahkan nyawa Sekarang, untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang Mengangkat senjata, mengusir penjajah Tetapi kita juga bisa Dengan cara menolehkan prestasi Di berbagai bidang kehidupan Memberikan kemaslahan bagi masyarakat Membawa harum nama bangsa di mata dunia internasional Pernyataan hari pahlawan di Kota Seberga berlangsung di tiga tempat yang berbeda Selain di alun-alun kebudayaan Simare-Mare Upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Seberga juga dilaksanakan Bertindak selaku inspektor upacara adalah Kapol Sibolga KBP Edwin H. Harianja Dan tabur bunga ini dilakukan oleh Wali Kota Seberga dan Forkopimda Masih di hari yang sama, tabur bunga juga dilakukan di perairan Teluk Tapian Noli Upacara tabur bunga yang dilaksanakan di Pelabuhan Pelindo ini Dikuti oleh barisan TNI, Polri, OKP, dan Pramuka Bertindak selaku inspektor upacara adalah Wali Kota Sibolga H. M. Sarfi Utauru Terima kasih telah menonton!